Dulu, aku bukan keluarga yang ada istilahnya. Dulu, bener-bener tapi papaku memaksakan untuk aku les di semua bidang musik itu. Gak tau, mereka baru cerita pas aku udah gede. Dulu tuh, sampe bingung bayarnya tuh gimana. Gak tau, mereka baru cerita pas aku udah gede. Hai sahabat Superyouth, selamat datang kembali di Superyouth. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaannya nih. Jadi, aku punya pertanyaan buat Kak Reno. Kak Reno nih kan udah cukup lama lah di industri musik ini. Sebenernya tuh, kenapa sih milih musik? Iya, bisa dibilang itu hampir semua keluarga tuh musisi. Jadi kayak musik tuh, bisa dibilang udah ada di dalam darahku lah. Bahasa kerennya gitu. Karena dari kecil tuh aku di lesin semua alat musik sama orang tua aku. Jadi setiap hari dulu, setiap sekolah, pulang sekolah udah pasti ada les. Itu ada drum, ada gitar, ada vokal, ada bass juga. Pokoknya semuanya diborong lah dulu. Akhirnya sampe sekarang, kebawalah. Passion gue ternyata di musik. Akhirnya larilah ke musik. Siapa sih orang atau sosok yang sangat mendukung kakak dalam bidang kakak ini? Dan dukungan seperti apa sih yang biasa mereka kasih buat kareno? Terutama apa sih keluarga ya? Orang tua, kakak. Mereka bertiga itu support sistem aku banget. Mereka kasih masukkan. Sampai sekarang pun Regina itu kakak aku selalu kasih tau. Selalu kasih tau kayak, ini harusnya gini-gini deh. Harusnya tuh kayak gini-gini. Jadi kita tuh, keluarga aku tuh selalu punya waktu untuk berunding gitu. Kayak ngomplur barang. Akhirnya disitu kerasa banget lah. Mereka tuh sangat support aku, sangat menyemang hati aku. Dan kayak full banget, apa ya bisa dibilang full support banget. Aku gak ada kayak, ah udah deh gak usahnya kayak gini. Dia malah kayak kasih motivasi, kasih semangat semuanya. Pokoknya mereka segalanya lah. Dan ngomong-ngomong soal keluarga, aku pengen nanya nih ke kak Reno. Sosok ayah buat kak Reno tuh apa sih? Sosok ayah itu adalah superhero. Papa aku itu kayak segalanya buat aku. Dan mengajarkan semua hal yang mungkin aku gak bisa dapetin dari orang lain. Tapi aku bisa dapetin dari dia. Dan pengorbanan apa sih yang papa kak Reno lakuin yang gak bisa kakak lupain sampe? Hari ini. Kalau dibilang pengorbanan. Kayaknya semua, semua hal tuh pengorbanan bagi dia sih. Menurut aku ya. Karena ya bisa dibilang, dulu aku bukan keluarga yang ada istilahnya. Dulu bener-bener tapi papaku memaksakan untuk aku les di semua bidang musik itu. Gak tau. Mereka baru cerita pas aku udah gede. Dulu tuh sampe bingung bayarnya tuh gimana les itu. Tapi ternyata mereka berjuang untuk anaknya supaya akhirnya dibekelin aku sampe sekarang kayak kerasa banget. Mereka berjuang banget untuk anak-anaknya gitu. Sebelum lanjut ngobrol sama Reno Putirai, aku mau ingetin buat sahabat super youth. Barangkali kalian punya pengalaman yang sama nih kayak aku. Alami kegagalan berulang kali dalam meraih mimpi. Atau kamu gak dapat dukungan dari orang terdekat untuk meraih impian kamu. Sehingga kamu jadi ngerasa putus asa dan pengen nyerah aja rasanya. Kamu ngerasa diri kamu gak berharga, gak layak, useless, gak mampu, dan gak ada yang mau terima kamu. Kamu juga ngerasa kayak gak ada yang peduli dan gak ada yang mau ngasih kamu dukungan. Kamu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Tim sahabat 24 mau banget berdoa bersama kamu. Dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu. Karena kami ada untuk jadi sahabat doa kamu. So, jangan ragu untuk hubungi nomor di bawah ini. Kapanpun kamu memerlukannya ya. Kapanpun kamu memerlukannya ya.